Selamat siang Selamat siang, Bante Selamat siang, Bante Selamat siang, Bante Namu budaya Namu budaya Segar semua Pasti abis makan, Bante Yang ngopi, ngopi, boleh Ini, Panitia, ada yang menyediakan kopi, enggak, ya? Kopi ini virtual, dang Boleh, boleh, boleh Pasti minta ke Panitianya, ya? Baik, kita mulai saja Materi pada Pertemuan hari ini, ya Bante Dua kali untuk mengisi Di kemarin Dan hari ini, ya, nanti sore Penutupan, jadi beberapa hal yang perlu Adik-adik semua Pahami bahwa Mulai dari Awal Anda Melakukan proses Untuk menjadi Mahasiswa baru Sampai saat ini Dan nanti penutupan Akan dikukukannya Disahakannya bahwa Anda Sudah berhak Menyandang Gelar Mahasiswa, ya? Sudah bukan siswa lagi Jadi Sudah dipanggil Mahasiswa Nah, pada kesempatan Siang hari ini Bante akan Memberikan sedikit Paradigma-paradigma Dalam General Education, ya Bante, tekan saja Langsung Yang lain bisa menyimak, ya? Bisa Bisa, Bante Bisa, Bante Bisa, Bante Oke Ini Tema pada siang hari ini Tentang General Education, ya Saya yakin yang namanya General itu kan secara umum, ya Secara umum Jadi pendidikan yang Yang umum, gitu kan Nah Bante menginginkan Ya mulai saat ini Mulai detik ini Anda Anda semua ini Harus mulai Memikirkan tentang Mimpi Ya Mimpi ke depan itu Seperti apa Ya Anda sudah harus Mulai bermimpi Ya Harus punya Mimpi Kedepan itu Seperti Mau Seperti apa Kemudian coba Ketikasan Anda Sudah memiliki mimpi Nanti ya Coba kemudian Mulai pikirkan Setelah nanti dipikirkan Maka Nanti akan memunculkan Rencana Ya Setelah dipikirkan Otomatis Anda Sudah punya rencana Dan setelah Anda sudah punya Rencana Ya Baru Anda harus belajar Untuk berkomitmen Ya Setelah berkomitmen Ya Lakukan proses Ya Mudah-mudahan Mimpi Anda Bisa Terealisasi Ya Sudah dimulai Detik ini Belajar Untuk Memiliki mimpi Sebesar apapun Ya Seperti Ini nih Bantai bikin Cover Kayak orang naik gunung Kita nonton film dulu ya Supaya Nggak Jenuh Bisa dilihat Gambarnya ya Bisa Bantai Bisa Bantai Bantai Kita Simak Sama-sama 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 Tidak ada suara Bante Tidak ada suara Bante Tidak ada Bante Gambarnya juga putus-putus ya kan Nanti stop terlebih dahulu Oke filmnya nanti saja Terakhir Kalau tidak bisa Pesannya ya seperti apa yang Bante sampaikan tadi itu ya Bahwa Bante itu menginginkan kalian itu Terus punya mimpi apapun Apapun yang Anda kejar Apapun yang Anda cita-citakan Itu harus dimulai dari diri Anda sendiri Jadi passionnya apa Harus dimulai dari diri Anda sendiri Karena apa Anda sendiri yang bertanggung jawab Maju atau tidak Itu kata kuncinya Ketika Anda sudah mulai berpikir untuk memiliki passion Jadi mulai Mulai saat ini Dan seterusnya Apapun ya Tidak hanya sekedar di dalam bidang pendidikan Tapi apapun yang Anda ingin miliki Misalkan pengetahuan, keterampilan Secara spesifik Misalkan Tiara ini ingin Pinter masak Mulai Mulai belajar Untuk menjadi seorang set yang benar-benar Benar-benar oke Mulai saat ini Menggali potensi Misalkan Dila Pengen menjadi seorang desainer Lakukan Apa yang berhubungan dengan desainer Mulai dari diri sendiri Dari sisi passion yang Bante inginkan Mulai detik ini saat ini Semuanya tergantung pada aktivitas-aktivitas Apa yang Adik-adik lakukan Jadi aktivitas apapun Bisa dari keluarga Teman, saudara Masyarakat Lingkungan Atau kepada siapapun Jadi tidak terbatas nanti Misalkan Anda jadi Sudah menjadi mahasiswa Pokoknya Pembelajarannya itu hanya dari Dari kampus saja tidak Sekarang belajar sudah tidak Model seperti itu Kemungkinan nanti 5 tahun Atau 10 tahun yang akan datang Gedung-gedung itu sudah tidak Digunakan lagi untuk proses Pembelajaran Sudah sangat terbatas sekali Orang-orang menggunakan Kelas yang tetap Muka langsung Dikumpulkan Dari berbagai Daerah Mungkin nanti semuanya Serba Virtual ya Untuk mengefisiensikan Waktu Jadi tidak ada yang namanya Pembelajaran itu Terbatas Kita tidak boleh Membatasi Pada kemampuan kita Atau membatasi diri Membuat limit Pada diri kita Terus kembangkan Kalau kata Gajar Dewan Toro itu Long life education Belajar Seumur hidup sampai mati Nah Coba Anda mulai Berpikir secara luas Bahwa Di Indonesia itu Pendidikan kita itu Masih sangat jauh sekali ya Masih sangat jauh sekali Masih banyak orang-orang yang Yang apa Yang tidak memiliki Kesempatan untuk Untuk belajar Ya Secara formal Ya Nah sekarang Anda Di masa pandemi seperti ini Ya Banyak orang yang Kesulitan untuk belajar Dan Anda dimiliki Apa Memiliki kesempatan Untuk belajar Ya Untuk bertemu dengan orang-orang yang Memang Seorang pembelajar Nah ini merupakan Satu Satu Apa Berkah Ya Jadi istilahnya karma Anda itu Saat ini sedang matang ya Bahwa nanti sore Ya Nanti sore Anda sah Jadi mahasiswa Ingat ya Maha Kalau kemarin kan baru siswa Nah sekarang sudah menjadi Maha Maka coba pikirkan Bagaimana kita nanti Anda pulang Sudah menjadi Seorang Sarjana Ya Supaya kita juga Ikut Berpartisipasi Menjaga NKRI Ya Ikut berjuang Melalui pendidikan Ya Apalagi ini kan Sebentar lagi 17 Agustus ya Mulai Mulai dari kita Ya Dengan Meningkatkan pendidikan Itu juga sudah Sudah Menjaga Ya Bangsa kita Nah Ini sebagai data saja Bahwa kita masih sangat Tertinggal sekali Dengan Dengan apa Dengan Negara-negara yang lain Nah oleh karena itu Anda harus punya tantangan Ya Harus punya tantangan Mau menjadi Apa Ya Harus punya tantangan Coba Anda berpikir Kalau Hidup itu Tidak ada tantangan Terus kemudian Tidak mau Ngapa-ngapain Ya Tidak mau Memperoleh masalah Asing gak sih Hidup seperti itu Hanya sekedar Di zona nyaman Saja Tidak Tidak ada tantangan Sama sekali Tidak pernah Memperoleh Kesulitan Tidak asik Tidak asik Kalau hidup Hanya sekedar Seperti itu Tidak asik Maka apalagi Apalagi Misalkan Yang laki-laki Laki-laki itu Ya Kalau gak luka Itu gak ada cerita Gitu ya Jadi Jangan menjadi Laki-laki Yang loyo Lemes Ngantuan Terus kemudian Gak bergairah Dalam hidup Banyak mengeluh Berkenuh kesan Ya Minimal Punya ekspektasi Kedepan Yang kira-kira Bisa Bisa Anda gapai Jadi Harus memiliki Benar-benar Tantangan Ya Ingat ya Laki-laki itu Kalau gak ada luka Gak ada cerita Masa kok Mau halus Saja Kalem Lembut Gitu Gak asik ya Jadi harus Benar-benar Bisa merasakan Sulit Harus benar-benar Bisa merasakan Tertatip-tatip Bahkan Terjungkang-jungkang Terapa lagi ya Terseok-seok Misalkan Itu baru Laki-laki Kenapa Kata Ika itu Skincare Kan mahal Gitu ya Tapi kalau Laki-laki Gak bisa Bisa Mempotensikan diri Ya pasti akan Ditinggalkan oleh Wanita-wanita Setuju gak yang Wanita-wanita Setuju Bande Makanya nanti Kalau kalian Itu bertemu Dengan Sahabat Sahabat baik Atau yang Kalau tidak bisa Beliin skincare Tinggalkan saja Karena mereka Pasti gak ada luka Gak ada cerita Ya Begitu ya Bande Ya Jambukan ini Untuk cowok-cowok Oh iya Betul Ini adalah Campukan Bagi seorang Laki-laki Yang Nanti Tak tahu Jika Jika hidupan Saat ini Punya Orientasi Menjadi seorang Bapak Jita Atau Garawasa Ya Karena ini adalah Pilihan hidup Kalau menjadi Bapak Jita Ya seperti ini Menjadi rumah tangga Bertemu dengan Banyak Lawan jenisnya Ya seperti itu Butuh tantangan Semua harus ada tantangan Ya Nah ini Apalagi dunia saat ini Serba gadget kan Serba apa-apa Pencet Serba apa-apa Pencet gitu kan Jilap Ingin ayam geprek Tinggal Ketik-ketik Ketik-ketik Di HP Sudah datang sendiri Kalau di benda Mau naik Kocek Atau mau pergi kemana Tinggal ketik-ketik Semuanya itu Nah Untuk bisa melakukan itu Ya butuh Butuh energi Butuh kemampuan Butuh kompetensi Maka untuk Membuat itu bisa Bisa dilakukan ya Mulai berpikir Revolusi industri itu Seperti apa Ya Saya mau Memiliki skill apa nih Dalam revolusi industri Ini ini sangat cepat sekali ya Ini sangat cepat sekali ya Kehadiran destruktif teknologi ini Sangat cepat ya Mungkin nanti Bikin kopi itu sudah Nggak udah Nggak ngaduk-ngaduk lagi ya Tinggal masukin di alat-alatnya Semua pencet-pencet Tidak mengalir sendiri Kopi susu tinggal pencet Jadi kopi susu Peste Dan itu pun sudah Banyak yang terjadi Kalau sekarang Yang di daerah-daerah Yang di ngomong-ngomong Masih pakai Sendok Di aduk-aduk gitu Masih 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 Cuma bayangkan nanti Di tempatnya Ryo-Ryo Kamu Di mana Ryo Gedung sari Misalkan di gedung sari Kamu Bikin kopi Tinggal mencet Gitu aja Nggak harus Nggak harus Manasin air Terlebih dahulu Sudah punya alatnya Tinggal masukin Bahan-bahannya Semua Mencet gitu ya Nah ini Perubahan yang Sangat cepat Jadi Anda juga Harus ikut berubah Kalau nggak berubah Dunia yang akan Merubah Anda Nantinya Prediksinya adalah Manusia nanti Akan digantikan Oleh mesin Di rumah sakit Itu perawat-perawat Itu sudah banyak Digantikan oleh mesin Semua sekarang itu Sudah banyak sekali Digantikan oleh mesin Maka kalau kita Nggak lebih Canggih lagi Nggak lebih banyak Sekil lagi Ya bisa tertinggal Karena perusahaan 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 itu Nanti Banyak membutuhkan Orang yang Benar-benar terampil Bukan hanya Sebenar gelar Tapi memiliki Keterampilan-keterampilan Yang mendukung Di era saat ini Jadi sudah tidak Asing lagi bahwa Anak-anak sekarang itu Sudah Digitalisme Sudah dunianya Adalah digital Jadi jangan sampai Nanti ada Mahasiswa yang Nggak bisa Ngirimkan email Nggak ngerti Nggak ngerti WA Kemudian Nggak ngerti Google yang Sekarang Banyak jenis-jenisnya Semua harus Belajar Di belajari Harus pintar nulis Harus sering membaca Pengetahuan umumnya Juga harus Dikembangkan Setelah termenus Supaya kita Nggak Ketinggalan teknologi Nah sekarang Itu tadi Mulai dari Passion Hobi Suka Apa yang kamu Kamu Inginkan Mulai Mulai dipikirkan Mulai Mulai Tunjukkan Kepada dirimu sendiri Mau belajar yang mana Supaya nanti Menjadi Passion 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 itu penting Supaya orang itu Melirik Anda Supaya orang itu Tahu bahwa Saya ini skill-nya Di sini Keandiannya di sini Keterampilannya di sini Syukur-syukur Kalau memiliki Jiri kasih yang berbeda Maka kamu akan Dicari Bukan kamu yang mencari Tapi kamu yang dicari Mulai dari Dilihat dari hobimu apa Kesukaanmu apa Kemudian yakin Supaya Passion itu terbentuk Ada yang tahu ini siapa BGHBB BGHBB Siapa yang tahu tentang BGHBB Pembuat pesawat Pembuat pesawat pertama kali Pembuat pesawat pertama kali di Indonesia Untuk Pak Marali Untuk Indonesia punya Indonesia Apa namanya Presiden ketiga Presiden kita Iya Yang membuat pesawat Iya Seorang yang jenius Iya Beliau ini Apa Coba dari sisi jeniusnya Bisa bikin pesawat terbang Tapi Beliau ada penyesalan Di akhir-akhir Akhir-akhir ceritanya Bahwa beliau itu Enggak terlalu Sempat untuk belajar Tentang agama Ya Menyelebih di Kedepankan Apa Pengetahuan Kemudian mengembangkan Kederdasannya Sehingga tidak ada Balancingnya Tidak seimbang Maka adik-adik sekalian Kita boleh kok Mengejar dunia Mengejar pengetahuan Pembelajaran Apapun Memiliki apapun Tapi Seimbanglah Dengan hal Spiritualnya Supaya ketika Nanti Anda Terluka Anda cedera Anda bisa mengobati Diri Anda sendiri Ya Jadi Tidak hanya sekedar Hidup ini Tidak hanya sekedar Mengejar Kedunia Tapi pada sisi-sisi Spiritual Juga harus Harus Dikejar juga Seimbang Antara kehidupan duniawi Mampu kehidupan spiritual Harus bisa berjalan seimbang Setidaknya Kalau di dalam proses Pembelajaran ya Pendidikan ya Misalkan Bantin mengacu kepada Kompetensi ini Anda harus punya Yang namanya Kompetensi Spiritual Sosial Sosialnya juga harus Berkembang Jangan cuek Dengan temannya Bajarlah Hidup bersosial Berbagi Menyapa Itu adalah Orang-orang yang memiliki Jiwa sosial yang tinggi Membantu Nah hal-hal semacam ini Tidak Terkadang ya Anda hanya sekedar Bisa mencontoh Melihat ya Tidak harus selalu Diajarkan bagaimana Anda itu menjadi Seorang sosial yang bagus Ya Tapi lihatlah Contoh orang-orang Di sekitar Anda Yang memiliki Kualitas-kualitas Nah itu Menjadi Menjadi Apa Satu rujukan Buat Anda Bagaimana mengembangkan Kompetensi sosial Ya Kompetensi Pengetahuan Jangan sampai Nanti sudah menjadi Mahasiswa Apalagi agama Buddha Boro-budur Tidak tahu Jangan sampai Candi-candi Buddha Nah apa Riwayat Sidu Buddha Nah Setidaknya hal-hal Semacam itu Sudah harus kita pahami Terus kemudian Keterampilan Keterampilan Apalagi nanti Kalau Anda itu Sudah di asrama ya Kita sudah bisa Bertatap Muka gitu Bertatap Muka gitu Ya minimal semua Yang cewek-cewek Harus bisa masak Harus bisa masak Harus bisa apapun Mempin sembayang Ya Hal-hal yang sederhana Yang bisa dilakukan Untuk menemukan Kompetensi sosialnya Karena nanti Ketika Anda sudah Memiliki keterampilan Ya ini saling Keterkait Jadi ini adalah Satu kesatuan Sebenarnya Tidak harus terpisahkan Ini nih orang-orang Yang gak punya Apa Kompetensi sosial Ya hal-hal Semacam ini ya Yang Anda bisa Memunculkan Nanti Keterampilannya Seperti apa Ada Di sini yang Cewek-cewek Calon mahasiswa ini Yang belum bisa Naik motor Ayo Ada gak Oke Mulai Mulai nanti Ya Bagaimana caranya Belajar Untuk hal itu Saya itu gak apa-apa Setidaknya pernah Mencoba Melakukan Nanti bagaimana Kalau misalkan Kalian kerja di kota Kerja di kota Jadi guru Anda harus mandiri Anda harus Bergerak dengan cepat Gitu kan Itu juga Kompetensi loh ya Itu juga Kompetensi Keterampilan loh ya Hanya sekedar Anda Nanti Syukur-syukur Nanti bisa beli mobil Gitu kan Naiknya mobil semua Gitu kan Keraikan Nah Yang namanya Kompetensi itu Ya Di dalam pendidikan Ya Sebenarnya Ada hal yang Lebih penting Bagaimana kita bisa Melakukan penghargaan Terhadap Apa-apa yang ada Di sekitar kita Ya Sejarah Lingkungan Budaya Nah ini Ini penting Ini Karena apa Ketika kita memiliki Sikap Yang bagus Sikap yang bagus Maka Kelemahan-kelemahan Kita Bisa ditutupi Ya Kelemahan-kelemahan Kita bisa di Backup Ketika orang-orang Itu Memiliki Satu sisi Yang baik Dari sisi sikap Dari moralitas Ya Itu bisa Ditutupi Jadi terus Jangan langsung Berkecil hati Ya Waduh Banda saya Gak bisa Ini gak bisa No Ya Enggak hanya Sekedar Orang itu Gak bisa Di bidang Ini terus Kemudian Dia menjadi Dia menjadi Tidak pintar Tidak Misalkan Seekor Kebo Kemudian Seekor Gajah Seekor Ular Seekor Kerah Kemudian Mereka Berlomba Untuk Naik Pohon Kira-kira Yang menang Mana Seekor Kerah Apakah Kerbo Menjadi Bodoh Tidak 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 Karena Memang 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 Berbeda Memang Berbeda Bukan berarti Mereka Tidak Bisa Manjat Kemudian Menjadi Bodoh No Tidak Tidak Seperti Itu Ada Ada Yang Punya Cita-cita Misalkan Pingin Punya Bisnis Bagang Pengen minyak toko di rumah minyak toko di rumah toko bangunan atau toko toko apalah, baju-baju Anda bikin ruko, bikin gedung kemudian jualan kira-kira semacam itu masih relevan enggak dengan dunia sekarang? oh sekarang kebanyakan kan online jadi kita enggak perlu ready barang, yang penting kita beriklan, lalu ada konsumen yang berminat kita salurkan betul, ya jangan-jangan nanti tokonya itu di perkampungan letak barang-barangnya di tengah kampung sepi, enggak ada apa-apa tapi kalian kerja melalui tempat yang lain kerjanya di nokonya itu di depan komputer di rumah sambil ngopi barangnya sudah ada yang ngurusin kalian tinggal share kalian tinggal kirim punya seperti ini marketplace-nya dan dunia-dunia digital lainnya nah ini harus memiliki keterampilan dan dunia saat ini sudah begini saat ini sudah begini maka anda harus punya potensi potensi, potensi, potensi kemampuan, kemampuan kemampuan mulai dipikirkan secara mendalam saya misalnya apa ya saya pinginnya apa ya nah ini boleh dibaca tingkat keberhasilan skill industri di masa depan ini 15% kemampuan untuk memetakan masalah dan belum diketahui solusinya di dalam dunia social skill social skill 19% kemudian 36% ini nih problem solving nih ya pemecahan masalah ini besar sekali nih 36 nih ini 36% ini kemudian 17% sistem skill ya tadi yang berhubungan dengan dengan gadget lah ya kemudian 15% ini apa pengetahuan nih yang berhubungan dengan otak nih pengetahuan ya pengetahuan jadi sedikit ya kecil ya 4% cuma 4% saja nih yang ini nih yang lain-lainnya ya nah ini kemampuan active listening bagi thinking monitoring nah ini kemampuan berkolaborasi ya social skill 19% jadi jangan berbegian waktu bantai saya nggak pintar bantai lihat nih kepintarannya itu kecil ya cuma berapa persen ini ya 15% kecil nggak bukan hal yang dominan ya ini tantangan Anda nih makanya nih bekerja sama berkolaborasi ya penting ya bisa memberikan solusi seperti apa dalam dunia nyata ini 19% cukup besar nih social skillnya kalau Anda nggak punya relasi nggak punya teman ya hidupnya di kamar aja kalau bahasa sekarang gabut kalau nggak gaul ya kurang ini cukup lumayan nih 19% lumayan besar jadi kecerdasan itu salah satu salah satu faktor bukan satu-satunya orang kreatif itu sudah pasti cerdas tapi orang cerdas belum tentu kreatif nah maka coba kalian renungkan ya renungkan sendiri Anda itu sorry kira-kira ya coba koreksi sendiri kira-kira itu Anda memiliki kecerdasan yang di mana nih ini ada teori delapan kecerdasan ya Goddard Gartner atau kecerdasan majemuk yang pertama linguistik ini yang berhubungan dengan bahasa ya yang pintar bahasa Inggris ya cepat menangkap yang berhubungan dengan bahasa berarti dia memiliki kecerdasan linguistik kemudian logika matematika wah ini nalarnya bagus nih analisisnya tajam nih kemudian logikanya bagus nih ini orang 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 seperti itu ada pada posisi dia memiliki kecerdasan logika matematika kemudian visual spasial ini biasa orang-orang yang suka gambar orang-orang gambar desainer nah dia gak seneng matematika nih gak seneng matematika gak suka hitung-hitungan gak suka menganalisis dia melukis melukis menggambar mengabstraksikan sesuatu ya menjadi sebuah dimensi dan itu banyak kan orang-orang yang memiliki kemampuan kemudian kecerdasan musik kecerdasan musik siapa disini yang bisa main alat musik ada ada gak Tian Dana katanya jago gitar Tian Dana katanya jago gitar Yandana mana Yandana atau gak orang-orang disini oh Yandana ini ya nah kalau Yandana memiliki kecerdasan musik artinya adalah Yandana memiliki kecerdasan musikal ya kecerdasan musikal dominan disini dia oh karena memang kecerdasannya adalah musikal gitu kan belum tentu dia dominan di yang lainnya ya sih memang hobinya musik nih main kitar baru dengerin laku sekali aja langsung bisa dimainkan ya ini adalah orang-orang yang yang kecerdasan musikalnya bagus kemudian interpersonal nah ini kecerdasan dimana orang-orang itu bisa mengelola dirinya mengelola diri sendirinya dengan baik misalkan dia itu sakit hati yang gak gabut-gabut amat ya yang jawa nih nah ini orang-orang seperti ini kemudian yang interpersonal ini bagaimana dia bisa berinteraksi ya sama dengan seperti kompetensi sosial jadi interpersonal dan intrapersonal kemudian kecerdasan kinestetik ya ini yang biasanya suka main olahraga nih terampil ini kinestetik itu keterampilan ya bisa main poli tangkis papula poli kemudian juga yang cewek internari kemudian kecerdasan naturalis ini natural ini sebenarnya kayak orang-orang yang pencinta pencinta alam ya pencinta alam itu orang-orang yang memiliki kecerdasan natural ya nah kalian condong gimana ya oh saya ini kayaknya lingusiknya bagus nih ya sudah kencangkan disitu belajar disitu oh saya ini logika matematikannya kencang nih mulai belajar menganalisis atau yang hobi-gambar hobi apa ya kembangkan kalau misalkan dilihat dari sisi gelapan kecerdasan ini ya maka munculkan itu ya mulai dari sini coba mulai mengabstraksikan diri saya punya kemampuan apa nih nah kemampuan-kemampuan yang berdasarkan kecerdasan tadi ya itu tadi bagaimana anda bisa mengumplementasikan ya dalam dunia pembelajaran sehingga nanti anda akan terbentuk menjadi orang-orang yang ya yang berkompetensi ya memiliki keterampilan memiliki pengetahuan ya kalau semua itu bisa diimplementasikan ya ini tadi yang berhubungan dengan general education ya general education ya itu tadi anda bisa mengkolaborasikan diri anda dengan orang lain kemudian berdasarkan kemampuan anda bisa memanfaatkan teman lain untuk bergabung kemudian berkolaborasi ya sosialnya bagus sehingga tujuan-tujuan ya mimpi-mimpi tadi dapat tercapai dapat dirahi dapat dilakukan ingat ya pola kita sudah harus berubah kalau zaman dahulu kala orang tua kita bilang kerja keras ya benar gak halo sekarang sudah harus dirubah bahwa kita harus kerja cerdas bukan kerja keras coba carikan contoh orang yang kerja keras tapi gak kaya-kaya para buru buru tani orang yang berhubungan dengan buru-buru tukang beca bukan berarti kita mengecilkan profesi mereka mereka bekerja keras tapi tidak bekerja cerdas karena bekerja cerdas itu butuh analisi butuh kemampuan butuh keterampilan ini yang penting kalau itu bisa dimunculkan ya pasti anda bisa melakukan ingat ya kerja keras tidak menghasilkan hal-hal yang maksimal tapi kerja cerdas kerja yang cerdas otomatis dibarengi dengan kemampuan kemampuan seperti ini nah ini terkait dengan pendidikan kita kalau nanti anda itu anda itu sampai selesai sampai selesai menjadi sarjana anda itu sebagai orang sudah di level 6 ini selesai S1 sudah di level 6 jadi sekarang anda masih di level ini di level 2 di level 2 kalau anda bisa bisa selesai anda sudah termasuk orang yang ada di level 6 ini di level 6 7 8 apalagi bisa melanjutkan sampai S3 anda di level yang paling tinggi kalau di level level ya ini misalkan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi nah ini orang-orang yang di level bawah mampu mengaplikasikan bidang kealihannya dan memanfaatkan efek bidang dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi nah ini sudah mulai orang-orang yang masuk di level ini menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus nah ini ini sudah masuk di level ini kalau misalkan hanya sekedar bertanggung jawab ya pekerjaan itu kan bertanggung jawab denger gak suaranya gak ada suara Mbak gak ada suaranya Mbak De apa ya Mbak De coba di share share sound Mbak De bar share nanti aku keteroni share apa share sound Mbak De waktu share video tadi di atas itu kan ada tiga di setting audio langsung di powerpoint ya Bayu iya waktu share powerpoint Mbak De kan ada di atas titik tiga itu Mbak De di klik itu aja oke bisa nih harusnya halo halo tell me dia 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 ganteng dia sesuahanya kok milions of people into robots do you find that fun do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class never finding their gifts thinking they are stupid believing they are useless well the time has come no more excuses I call school to the stand and accuse him of killing creativity individuality and being intellectually abusive he's an ancient institution that has outlived his usage so your honor this concludes my opening statement and if I may present the evidence of my case I will prove it proceed exhibit A here's a modern day phone recognize it here's a phone from 150 years ago big difference right stay with me here's a car from today and here's a car from 150 years ago big difference right well get this here's a classroom of today and here's a class we used 150 years ago now ain't that a shame in literally more than a century nothing has changed yet you claim to prepare students for the future but with evidence like that I must ask do you prepare students for the future or the past I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories which explains why you put students in straight roles nice and neat tell them sit still raise your hand if you want to speak give them a short break to eat and for 8 hours a day tell them what to think oh and make them compete to get an A a letter which determines product quality hence grade A of meat back then times were different we all have a past I myself am no Gandhi but today we don't need to make robot zombies the world has progressed and now we need people who think creatively innovatively critically independently with the ability to connect see every scientist will tell you that no two brains are the same and every parent with two or more children will confirm that claim so please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats giving them this one size fits all crap what's your language sorry your honor but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients the results will be tragic so many people would get sick yet when it comes to school this is exactly what happens this educational malpractice where one teacher stands in front of 20 kids each one having different strengths different needs different gifts different dreams and you teach the same thing the same way that's horrific ladies and gentlemen the defendant should be this may be one of the worst criminal offenses ever to be committed and let's mention the way you treat your employees objection overruled i want to hear this it's a shame i mean teachers have the most important job on the planet yet they're underpaid no wonder so many students are short changed let's be honest teachers should earn just as much as doctors because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live see teachers are heroes that often get blamed but they're not the problem they work in a system without many options or rights curriculums are created by policy makers most of which have never taught a day in their life just obsessed with standardized tests they think bubbling in a multiple choice question will determine success that's outlandish in fact these tests are too crude to be used and should be abandoned but don't take my word for it take Frederick J. Kelly the man who invented standardized testing who said and I quote these tests are too crude to be used and should be abandoned ladies and gentlemen of the jury if we continue down this road the results will be lethal I don't have much faith in school but I do have faith in people and if we can customize healthcare cars and Facebook pages then it is our duty to do the same for education to upgrade it change it do away with school spirit cause that's useless unless we're working to bring the spirit out of each and every student that should be our task no more common core instead let's reach the core of every heart in every class sure math is important but no more than art or dance let's give every gift an equal chance I know this sounds like a dream but countries like Finland are doing impressive things they have shorter school days teachers make a decent wage homework is non-existent and they focus on collaboration instead of competition but here's the kicker boys and girls their educational system outperforms every other country in the world other places like Singapore are succeeding rapidly schools like Montessori programs like Khan Academy there is no single solution but let's get moving because while students may be 20% of our population they are 100% of our future so let's attend to their dreams and there's no telling what we can achieve this is a world in which I believe a world where fish are no longer forced to climb trees I'll rest my case okay yeah Sudah bisa dibayangkan Bagaimana nanti Mau seperti apa Anda punya potensi sendiri Silahkan kembangkan Nggak usah berpikir nilai saya A, B, C atau Nilai saya D Tapi coba kembangkan Melalui pembelajaran-pembelajaran yang Anda lakukan Sehingga nanti membentuk passion Anda Membentuk hobi Anda Membentuk keterampilan Anda Dan akhirnya mengkondisikan Mimpi Mimpi yang besar Oke demikian, terima kasih Selamat sore, namo budaya 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 Terima kasih untuk Bante Mano Silahkan kembali untuk Rekan-rekan semua yang ingin Bertanya Mengenai materi kita pada Siang hari ini Itu tentang General Education Silahkan teman-teman yang ingin bertanya Untuk present Atau Lewat chat zoom Silahkan Saya boleh tanya lagi Boleh, boleh Tadi saya Tertarik dengan Yang Bante katakan itu Perubahan Sementara di masyarakat itu Orang-orang dahulu itu kan Susah Menerima perubahan Seperti contoh Di wihara itu Sekarang kan banyak Perubahan dari Dari Tata cara Pujabakti Dari Tata cara Semacam itulah Lalu Orang-orang tua dahulu Itu Menginginkan Budaya dulu itu Dikembangkan Seperti di Wihara saya itu Banyak orang Jawanya Dan sekarang itu Banyak bermunculan Budaya Jawa itu Mulai dikembangkan lagi Seperti Seperti Ujabakti Jawa itu kan Sekarang mulai berkembang lagi Tetapi Untuk generasi mudanya Kadang-kadang Menolak itu Nah Bagaimana solusinya Supaya itu tetap Seimbang Artinya Yang muda-muda itu Ikut Ikut Mengembangkan Dan Yang Yang tua Yang tua itu Tetap Mengembangkan Tapi bagaimana caranya Mereka Belum bisa Iya Bu Saya sudah menangkap Pertanyaannya Oke Nah ini Degaderasi Seperti ini Terjadi Di setiap daerah Banyak sekali Terjadi hal-hal Yang demikian Orang tua Masih berpikiran Hal-hal yang dulu Harus dipertahankan Sedangkan Sedangkan Anak-anak muda Yang namanya Anak muda Sekarang Berpikirnya pun Sudah berbeda Apalagi Dalam dunia Digital Seperti ini Tidak ada Keseimbangan Akan menjadi Masalah-masalah Orang tua Orang yang zaman dahulu Tidak mau mengikuti Perkembangan Tidak mau tahu Tidak ngerti Bahkan Menilai Hal-hal yang sekarang Itu yang negatif Mesti baikan Yang dulu Pandangan seperti ini pun Juga keliru Karena kan kurang terbuka Terus yang muda-muda Kemudian berpikir Orang zaman dahulu Kunol Kunol Terus kemudian Berpikir negatif Juga Itu juga keliru Makanya hal yang penting Adalah bagaimana Kita itu bisa Bisa menunjukkan Sikat mental kita Bagaimana kita Bersosial Bisa menghargai Tidak harus menjaj Bahwa hal-hal yang Sekarang itu negatif Ataupun yang dulu-dulu Negatif Sebagai orang tua Ya harus mengikuti Perkembangan anak Sebagai anak-anak muda Sekarang Ya harus bisa menghargai Budaya-budaya Orang tua kita Karena disitu Ada nilai-nilai Nilai-nilai yang terkandung Nilai-nilai luhurnya Misalkan nih Kayak anak-anak sekarang Nggak tahu nih Anak-anak yang Maaf ya Yang Jawa-Jawa ini Kalian pernah Nggak ikut kendurian? Pernah, T Kenapa, T Nah kadang-kadang Ada yang sudah Manulur Disuruh kendurian Misalkan bapaknya Nggak bisa nih Nggak bisa Nggak bisa datang Terus sekarang disuruh Mewakili Enggak Nggak mau Apa sih kendurian? Norak Apa Padahal Ketika Anda bisa Mengikut Bisa Ikut disitu Ya itu banyak nilai-nilai Sosialnya Yang terkandung Anda masih bisa Berinteraksi dengan tetangga Kebersamaannya Masih bisa Terus ini juga Sebuah kebajikan Melakukan pelimpahan jasa Selamatkan Nah kalau nilai-nilai itu Sama orang tua Bisa Bisa diberikan Ke anak-anak sekarang Ya pasti mereka Akan Bisa menjaga Terkait dengan Sembayang Juga demikian Sekarang Sembayang aja Sudah virtual Ya kan Bantainya dimana Umat-umatnya dimana Ya semuanya Beranjalium Berdoa Sembayang Kan sembayang juga Terus orang tua Bilang Wah sembayang Pak pakai laptop Gitu kan Mbak ini Harus diwihara Sedangkan diwihara Membosankan kan Partitannya panjang Misalkan nih Wandana Tisarana Pancasila Karanemeta Suta Kemudian Manggala Suta Sampai jam 10 Kadang-kadang Ketika ada Ada Dipersiapkan Makanannya Soto Sotonya sampai dingin Tanya sampai dingin Enggak asik Enggak asik Maka sebenarnya Apa Esensi dari Dari sembayang Itu apa Itu yang perlu Dibagikan Disarekan Sama anak-anak Jaman sekarang Biar mereka Juga Tetap melakukan Sembayang Dengan cara-caranya Coba berpikir Kalau misalkan Yang memiliki Pengemahaman Apakah Sembayang Harus di depan Altar Kan Enggak kan Enggak Enggak Meski Enggak Mesti Misalkan Kita duduk Dibadat Baca Karanemeta Khusalena Terus Sembayang Enggak Kalau Sembayang Adalah Membaca Parita Terus Misalkan Bante Sembayang Harus Mengarik Altar Bikin Aja Cari Gambar Altar Di laptop Seperti ini Sudah Di depan Altar Maka Sebenarnya Esensinya Jadi Demikian Kalian Sebagai Anak-anak Muda Saat ini Harus Bisa Melihat Esensi Dari Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Dan Ketika Nanti Orang Tua Juga Komplen Kepada Anda Sudah Sudah Bisa Memberi Penjelasan Ke Mereka Supaya Balance Seimbang Karena Kita Bergerak Terus Menerus Bergerak Terus Menerus Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bante Mana Untuk Ibu Sri Terima kasih Bante Terima kasih Kembali Untuk Yang lain Teman-teman Yang lain Jika Ingin Pertanya Silahkan Jika Malu Lewat Kolom Chat Ya Ini Sudah Ada Pertanyaan Dicek Kamu Bacakan Boleh Bante Banyak Saya Belum Nongol Bante Oke Sebentar ya Bante Tak Bante Nama Budaya Bante Saya Ingin Bertanya Luar Materi Bante Saya Ingin Bertanya Tentang Agama Buddha Siapa Nama Buddha Pertama Kali Sebelum Pangalang Siddhartha Kita Semua Kan Cuma Tahu Hanya Pangalang Siddhartha Saja Yang Menjadi Buddha Terima Agama Buddha Sebelumnya Pangalang Siddhartha Menjadi Buddha Siapa Nama Buddha Pertama Kali Di Dalam Aliran Mahayana Itu Aliran Mahayana Tahu Yang Seperti Kayak Sohu Yang Model Cungkoan Mahayana Itu Dari Dataran Cina Itu Menyatakan Bahwa Buddha Itu Ribuan Puluhan Ribu Bahkan Mungkin Jutaan Bahkan Di sutra Sutra Tertentu Itu Disebutkan Bahwa Buddha Itu Seperti Banyaknya Pasir Di Sungai Gangga Jadi Banyak Banget Mana Buddha Yang pertama Kali Sudah Terhitung Banyaknya Kalau Buddha Sebelum Jamannya Buddha Sakyamuni Buddha Siddhartha Gautama Yang Menjadi Buddha Sakyamuni Dulu Pangeran Siddhartha Atau Pada Masa Buddha Dipankara Pada Masa Buddha Dipankara Petapa Sumedha Ini Bertekad Petapa Sumedha Ini Bertekad Untuk Menjadi Samyak Samyak Buddha Pada Masa Buddha Dipankara Nah Setelah Itu Setelah Mengalami Beberapa Kehidupan Kehidupan Akhirnya Petapa Sumedha Yang Saat Di kehidupan Ini Adalah Pangeran Siddhartha Menjadi Samyak Samyak Dengan Gelar Sakyamuni Buddha Atau Buddha Yang Berasal Dari Suku Sakyam Jadi Banyak Sekali Di Dalam Parita Kalau Misalkan Dari Baca Parita Ada Pujian Bagi Semua Buddha Disitu Disebutkan Ada 28 Buddha Jadi Buddha Itu Tidak Dimonopoli Atau Tidak Satu Satunya Buddha Seja Enggak Kalian Juga Bisa Menjadi Buddha Semua Orang Semua Makhluk Bisa Menjadi Buddha Itu Intinya Jadi Ketika Kita Memiliki Potensi Potensi Kita Bisa Mengkondisikan Untuk Bisa Menjepit Buddha Makanya Nanti Anda Berkesempatan Memiliki Karma Baik Bisa Belajar Dari Sisi Pengetahuan Kembangkan Terus Menerus Bantai Bantai Menginginkan Setiap Hari Kalau Bisa Anda Minimal Paling Sedikit Baca Buku 50 Lembar Sehari Bisa Lihat Gambarnya Doang Setidaknya Punya Buku Pertama Punya Buku Minimal Begitu Bisa Baca Terus Si internet Banyak Siapa Yang Nanya Tinggal Ketik Nama Buddha Siapa Sudah Keluar Oke Begitu Terima Kasih Baik Baik Untuk Satu Pertanya Apakah Sudah Puas Dengan Jawaban Dari Bantai Manu Puas Terima Kasih Bantai Terima Kasih Untuk Yang Lain Silahkan Yang Ingin Pertanya Bantai Saya Kalau Baca Pasti Gantuk Solusinya Gimana Bantai Saya Kalau Baca Pasti Ngantuk Saya Lebih Suka Mendengar Gimana Itu Bantai Gak Bapa Belajar Mendengar Juga Bagus Jadi Harus Punya Cara Untuk Belajar Kalau Saya Lebih Mendengar Di Youtube Banyak Dengar Crama Boleh Juga Itu Tergantung Skill Kita Kita Punya Kelemahan Kita Tutupi Dengan Cara Cara Yang Lain Jilai Nama Budaya Bantai Disini Saya Mau Bertanya Ketika Kita Ingin Berbaur Ataupun Berorganisasi Dengan Yang lain Tetapi Kita Insecure Terlebih dahulu Misalnya Takut Ketika Kita Orang Yang Paling Tidak Bisa Sendiri Lalu Bagaimana Cara Kita Mengatasi Insecure Terima Kasi Dulu Waktu Bantai Masih Mudah 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 Terus Kemudian Disuruh Ngomong Di Depan Padahal Temen-temennya Tidak Banyak Sekitar 20-an Orang Karena Mewakili Biara Disuruh Berbicara Di Depan Wah Keringetan Panik Tau Tidak Bisa Ngomong Apakah Kita Salah Apakah Sudah Harus Bagus No Tidak Harus Begitu Yang Penting Proses Terus Menerus Sebenarnya Hal-hal Yang Semacam Ini Butuh Kebiasaan Butuh Kebiasaan Misalkan Tadi Si Si Dila Ini Lebante Saya Lebante Gampang Mangwan Atau Minderan Intervate Terus Menerus Lakukan Sendiri Bergaul Bergaul Berinteraksi Dengan Teman Seandainya Nanti Saya Benar-benar Melu Nikmati Aja Rasa Tidak Nyaman Itu Misalkan Nanti Disuruh Bicara Di depan Anda Mas Dalam Tahap Proses Tidak Berhasil Tidak 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 Harus Bersyukur Sudah Bisa Memiliki Kesempatan Karena Tidak Ada Orang Yang Tiba-tiba Langsung Bagus Tidak Ada Justru Orang-orang Yang Yang Secara Organisasi Bagus Interaksinya Bagus Sosialnya Bagus Mereka Sudah Melampaui Melampaui Hal-hal Itu Maka No problem Apapun Yang Terjadi Nantinya Tetap Berinteraksi Kadang-kadang Memang kita Harus Berlatih Untuk Menghadapi Ketidak Nyamanan Nggak Nyaman Itu Memang Nggak Asik Tapi Kita Bisa Menjadi Asik Asik Apalagi Nggak Nyaman Harus Bisa Menerima Itu Asik Aku Lagi Jengkel Pasti Aku Lagi Putus No problem Terima Saja Atau Nanti Aduh Bante Nilai Saya Kecil Oke No problem Karena Tadi Yang Bante Sharekan Tadi Video Kompetensi Tidak Berhubungan Angka Angka A B 9 10 Dulu Kalian Dapat Nilai 9 10 Terus Sekarang Gunanya Apa Dapat A Bangga Setelah Bangga Untuk Apa Misalkan Dulu Rapot Saya 6 7 6 7 8 Terus Untuk Apa Jadi Hal yang Paling Penting Adalah Terus Menerus Terus Menerus Menggali Menggali Ya Begitu Ya Ada Lagi Coba Baca Coba Makasih Ya Adila Maaf Bande Jangan Saya Agak Susah Jadi Chatnya Enggak Sudah Saya Setelah Dila Ada Sri Wahyu Nama Budaya Bande Bande Saya Mau Bertanya Kan Sering Sekali Di Tempat Umum Atau Di Sekolah Teman-teman Selalu Bertanya Menurut Akang Budaya Itu Tercipta Oleh Siapa Si Oleh Apa Yang Oleh Apa Sedangkan Yang Kita Tahu Kan Panggeran Siddhartha Yang Menjadi Budaya Sudah Ada Manusia Atau Sudah Masa Kerajaan Berkencana Kita Menjawabnya Bande Terima Terima Kasih Siddhartha Sri Wahyu Mana Sri Wahyu Gambarnya Sri Wahyu Mana Off Kamera Bande Sinyal Nggak Mendukung Wahyu Nanti Bande Sarankan Kamu Membaca Aganya Suta Tulis Aganya Suta Di Dalam Diga Nikaya Bagian Dari Suta Pitaka Yaitu Diga Nikaya Ada Namanya Aganya Suta Kamu Ketik Aja Aganya Suta Atau Nanti Tanya Mr. Bu Tentang Aganya Suta Nanti Dirimkan Itu Akan Menjawab Bagaimana Penciptaan Terjadi Bagaimana Penciptaan Terjadi Siapa Yang pertama Atau Kalau Dalam Pandangan Agama Budaya Apa Yang pertama Kali Dilahirkan Terjawab Semua Disitu Seperti Apa Nani Pak Paniman Sudah Serkan Nanti Seiring Berjalannya Waktu Sri Wahyuni Bisa Menganalisis Itu Lebih Dalam Sehingga Nanti Ketika Teman-teman Menjawab Seperti Itu Akan Ada Relevansinya Tetangga Kita Menjawab Bahwa Manusia Yang pertama Diciptakan Tercipta Oleh Tanah Nanti Kamu Akan Menemukan Relevansinya Dengan aganya Suka Kenapa Manusia Semakin Lama Semakin Padat Makan Sari Kemudian Terbentuk Cahayanya Hilang Maka Berasal Dari Alam Abbas Syara Nanti Baca Aganya Suka Sri Ya Bantai Terima kasih Oke Ada lagi Tadi sudah Brandi Namo Bedaya Bantai Saya ingin Pertanyaan Jana Kekuatan Atau Kekuatan Apakah Itu Nyata Dalam Agama Buddha Dan Bagaimana Cara Mencapai Jana Tersebut Apa Banyak Bikuni Yang Yang Bisa Mencapai Jana Jana Dimiliki Oleh Orang Orang Yang Terlatih Yang Terlatih Dalam Meditasi Secara Spiritual Juga Sudah Tinggi Ini Banyak Dimiliki Dimiliki Oleh Orang Orang Yang Memiliki Kompetensi Memiliki Spiritual Yang Bagus Jana Itu Sebenarnya Tingkatan Tingkatan Dalam Meditasi Kalau Misalkan Trendy Latihan Sangat Intensif Menjadi Seorang Meditator Bisa Saja Temu Memperoleh Hal Itu Jadi Ini Tidak Dimonopoli Sekali Lagi Tidak Dimonopoli Oleh Orang Orang Tersentu Saja Tapi Kita Bisa Memiliki Potensi Untuk Itu Sama Seperti Menjadi Buddha Jadi Ketika Kita Latihan Intensif Bisa Saja Dimiliki Bukan hanya Pada Biku Berumah tangga Juga bisa Berumah tangga Juga bisa Memuntukkan Nanti Dalam Perguliahan Itu akan Dibahas Secara Rinci Jana Satu Itu Apa-apa Aja Jana Dua Itu Apa Jana Tiga Tingkatan Ketingkatan Kesucian Seperti Apa Sotapanapala Maga Anagami Sakadagami Arahat Dibahas Berdasarkan Tingkatan Meditasi Makanya Sebenarnya Sangat Menarik Sekali Kita Bisa Belajar Nanti Kalian Bisa Belajar Mengenai Agama Buddha Secara Mendalam Bukan Sekedar Menjadi Agama Buddha Sembayang Terus Sudah Agama Buddha Sangat Terlepan Sekali Dalam Kehidupan Saat Ini Albert Einstein Ada yang tahu Albert Einstein Siapa Orang yang IQ-nya Paling Tinggi Iya IQ-nya Sangat Tinggi Seorang Fisikawan Di abad Ini Yang IQ-nya Sangat Tinggi Ada Rumusnya Itu Hukum Relativitas Nanti Dilihat Albert Einstein Itu Mengungkapkan Bahwa Agama Yang Paling Relevan Dalam Kondisi Saat Ini Dia Menyatakan Bahwa Agama Buddha Itu Seorang Fisikawan Terkemuka Albert Einstein Ini Jadi Jadi Ganti Sangat Berbangga Sekali Kalian Sudah Luar Biasa Memiliki Kesempatan Untuk Belajar Belajar Dan Belajar Oke Begitu Ada lagi Cukup Saya Bante, izin bertanya Ya, Fitri silahkan Dalam era generasi milenial saat ini kan Tentunya pada dunia maya Itu kan ada nilai positif dan nilai negatif Contohnya seperti cybercrime Bagaimana cara kita menerapkan ketahuan Dan cara menyikapnya dengan penuh bijaksana Terima kasih Bante Suaranya putus-putus, di luar lagi Fitri Dalam era generasi milenial saat ini kan Tentunya pada dunia maya Itu kan ada nilai positif dan nilai negatif Contohnya seperti cybercrime Bagaimana cara kita menerapkan dasar Dan cara menyikapinya dengan penuh kebijaksanaan Terima kasih Bante Ya tentunya sebelum sampai ke sana Bahkan sampai sekarang kan ada polisi media Media sosial ya Semuanya serba diawasi Hal yang paling utama adalah Bagaimana kita memproteksi diri Membunyai media sosial dengan bijak Ya hati-hati ya Banyak kan sekarang kasus-kasus di media sosial itu Netizen-netizen itu dilaporkan Padahal hal-hal yang Ngapain sih kita ngurus-ngurusnya Ada hal-hal yang tidak penting kepada orang lain Kita boleh kok peduli gitu Tapi jangan sampai kepedulian kita itu Membahayakan diri kita sendiri Hal yang paling bijak adalah bagaimana kita menggunakan Sosial media ya Secara bijak ya Berhati-hati ya Apapun Kondisi saat ini Semuanya Bisa dilacak ya Jejak digital itu sangat mengerikan Makanya harus benar-benar berhati-hati ya Oh ini Bante pegang pena Pena ini bisa Bermanfaat tapi juga bisa membunuh orang Benar gak Untuk membunuh orang Bisa Bisa Maka ketika kita tidak berhati-hati Tidak memiliki pengendalian diri Utamanya adalah pengendalian diri Oh sangat mengerikan sekali sekarang media sosial ya Begitu ya Bidri ya Saran Bante ya Tetap bijak Untuk Kalau memang gak penting-penting amat Nggak usah dikomentari Nggak usah apa Atau misalkan kamu misalkan mengomentari gubernur nih Komentari bupati gitu Ngaruh gak dalam kehidupan kita Atau ikut-ikut mengomentari ayu tinting misalkan Nggak ngaruh Bante Nggak penting kan Nggak hal-hal yang seperti itu Daripada kita marah tersanggup laut Bermedia sosial yang bijak saja Fokus 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 Saya mau ini Fitri hobinya apa Fitri Apa Fitri punya hobi apa Misalnya Masih di mute Oke Ada beberapa kakak tingkat Kakak tingkat Di jenara kita itu yang hobi melukis Sekembangkan terus melukis seperti itu Nanti Kamu bisa baca jataka Cerita-cerita Jakarta Kemudian kamu lukis yang bagus Bikin cerita Kasih tulisan Berkolaborasi dengan temenmu Bisa jadi buku Bisa jadi buku yang bagus Berdasarkan karyamu Melukis Menggambar Kemudian temenmu bisa menulis Sangat indah Dengan bahasa milenial yang sekarang Jadi tulisan Berkolaborasi denganmu Jadi buku Kemudian di Sharekan di media sosial Lebih Berfaedah Ya Terima kasih Oke begitu Bayu Nanti bisa berkolaborasi Juga dengan Ian Dana Yang katanya pintar main musik Bisa berkolaborasi juga Nanti bikin media Gitu kan Ada musik instrumennya Ada Quadsnya Kemudian ada Kambar-kambarnya Itu keren Baik Bandai Ini berupa Waktu kita Setelah limit Kita Akhirin saja ya Bandai Oke Semuanya beranjali Coba semuanya beranjali Semoga apa yang kita lakukan Pada hari ini Memberikan inspirasi Untuk kebahagiaan kita Untuk kebahagiaan orang-orang Di sekitar kita Dan untuk kebahagiaan Semua Sadu 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 Terima kasih Selamat sore Nama saya Budaya Namu Budaya Selamat sore Budaya Bantai 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 Selamat menikmati